Pemberlakuan PSBB Total di Ibu Kota juga berdampak pada tutupnya seluruh obyek wisata di DKI Jakarta, termasuk Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Pulau yang biasanya ramai dengan wisatawan kini tampak sepi. Di tengah kasus COVID-19 yang masih meningkat, Gubernur DKI Jakarta akhirnya menerapkan kembali PSBB Total di Ibu Kota, termasuk menutup seluruh tempat wisata di Jakarta. Salah satunya Pulau Tidung yang berada di Kepulauan Seribu. Bahkan jauh sebelum dilakukan PSBB Total saat ini, Pulau Tidung memang sudah sepi dari para wisatawan. Tidak hanya menutup obyek wisatanya, kepolisian dan TNI pun dilibatkan untuk sosialisasi dan membagikan masker gratis bagi nelayan yang ada di tengah laut maupun warga pulau. Memang harus kita biasakan dari sekarang untuk warga khususnya Kepulauan Seribu ini untuk membiasakan menggunakan masker. Ini penting untuk menekan dari penyebaran pandemi COVID ini. Diharapkan dengan ditutupnya objek wisata dapat menekan angka penyebaran virus corona. Dari Kepulauan Seribu, Aan Dwi Puantoro, INews melaporkan.